Oh Oh Hanjrit Tadi awalnya Tadi awalnya Halo Brunsis Wah, ketemu lagi bersama gua dan Pak Wilson tentunya Halo Di acara apa? Konten Rekan Review by Okan Jadi rekan ini emang meliputi otomotif Pak Wilson Jadi saya itu suka mereview Otomotif Apalagi otomotif yang aneh-aneh Yang rare Jarang orang punya Masterpiece salah satunya Ini gua akan nge-review Mobil Pak Wilson Bentley Ohhohoho Bentley Continental GT Wah keren, tadi sudah Lihat-lihat sedikit Lagi mikirin suara mesinnya Seperti apa, tarikan seperti apa Nanti kita review Sekarang kita mau review Depannya dulu Pelan-pelan, jangan penasaran Oke, depannya sih Jadi emang Bentley ini Lebih klasik sih Pak Lebih klas-klasik dan dia ada kasa sendiri Dan Satu karakter Bentley yang gak pernah hilang Adalah ini kali Pak ya Ini ciri khas ini Ini harga diri, disini harga diri Disini banyak rahasia Nah, apa rahasia nanti kita lihat Rahasianya Oke Grain nya juga Ini emang Standart banget Jadi bener-bener Pak Wilson Pertama ini Jadi tidak ditambah-tambahin Emang Kalau mobil klasik begini Kalau ditambah-tambahin itu malah Kurang ya Pak Wilson ya Jadi ini emang Consul klasiknya nanti hilang Betul, jadi originalnya emang Dipegang banget sama Pak Wilson Gitu Lampu Juga salah satu karakter Lampunya emang Bulet-bulet bagaimana gitu Jadi keren banget Sampai tahun yang Di atasnya ini Dan tahun yang paling terbaru Matanya juga masih bulat-bulat Pak Masa bulat ya Masih bulat-bulat Kalau mobil mobil lain kan Kadang-kadang Pak Wilson ada bulat Tiba-tiba ke lonjong Tiba-tiba ke kotak Mengikuti tren ya Betul Tapi kalau ini karena di klasik Dia bener-bener Apa Keep Eksistensinya Harga dirinya Ya kan karakternya nggak diubah Dia bener-bener udah ini Gitu loh Iya iya Kita lihat samping 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 Ini Lihat bahannya Kalau nggak salah ini 22 inch Ini sudah ganti Pak ya Sudah ganti Wah keren banget nih Bahannya pakai Pirelli Iya kan Dia tipis Tapi sepertinya model begini Karena suspensinya dia High-tech ya Jadi nggak terlalu Biasa kan ke orang begini kan Ngomongannya Ah ini pasti keras bawahnya Gak enak nih Kayak mau gerobak nih Tapi empuk kok ya Empuk Pak Mantep ya Suspensinya masih mantep Oh gitu Ada hidrolik Suspensinya hidrolik guys Nanti kita lihat Bisa naik turun Jadi nggak hanya double di naik turun Begini-gini kan Mobil itu kan bisa-bisa begini Ya keren kan Terus emang Pemaran warna 2 tone ini Juga luar biasa Dia ada hitam Sama kontras sama si silvernya Jadi ini emang Paduan warna yang luar biasa Dan terlihat Mewahnya Ya kan Classy nya Dan Itu dia Classy nya ada Keren banget Ya Dia Kalau GT Apa Continental GT Emang 2 pintu ya Emang 2 pintu Oh jadi semua Bentley Continental GT 2 doors Yang 4 pintu yang Flying Spur Oh namanya Flying Spur Ini yang 4 pintu Kalau nggak gini Kagak tau nih model-modelnya kan Yang taunya pokoknya Bentley aja Bentley ada berapa tipe ya Pak Yang saya tau ada Yang sedan kan Flying Spur sama Continental GT Kemudian dia ada yang SUV juga Ya Ya Apa bener-bener Yaudah gitu loh Lu mau apain lagi This is Bentley So what guys Gimana gitu kan Lu mau ngapain Ini Bentley Mau diadu sama apapun juga Bentley ya Udah begini udah Jadi Mantep banget Dan ini bagian yang paling seksi dari Bentley Continental GT Pantatnya Pak Pantatnya Pantatnya Ini mirip-mirip pantatnya Se-double D nih Hahaha Hahaha Iya 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 Oke Sekarang Setelah kita lihat Bodinya Ini gak ada body kit Pak ya Bener-bener Udah Tapi ada gak sih Pemilik Bentley seperti ini Dikasih body kit lagi Supaya kelihatan Ada Oh Saya lihat di internet ada Oke Tapi kalo pake body kit Jadi Tapi jalanannya terkendala ya Tapi jalanannya terkendala ya Takutnya terlalu rendah Ngesrot ya Iya Dan enaknya Bentley ini kan memang Dia sebagai spot car Tapi dia Ground clearance nya tinggi Oh gitu Jadi kalo ada polisi tidur Atau mungkin ada tanjakan Dia gak takut Pak Oke Oke Boleh lihat kesini Penasaran boleh ya Pak Ini Twin Turbo Ini Twin Turbo Twin Turbo Twin Turbo ya Ini 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 bisa saya XLC ini Pak Bukanya begini Pak Bukanya begini Pak Oh beda Si misalnya saya Saya angkel Pak Oke oke Gimana? Saya waktu pertama kali begitu begitu Pak Oke Ini logonya diangkat Pak Ah Ih cakep Ada koncirasinya Nanti gue bilang kan Di balik brand Logo Bentley Ada rahasia di baliknya Ngebuka kampus ini pake gitu Kalau ini emang Tidak begitu banyak Bisa di review Karena mereka compact banget Tapi Sebenernya kalau udah begini Udah gak perlu di review Twin Turbo Twin Turbo Jadi di kanan kiri Mesinnya 6000 6000 WEDAN Eh 6000 6000 3000 3000 3000 Turbo Ya Turbo Gila guys Kalau udah begini Satu hal di benak lu Pak deh Suaranya seperti apa sih? Nah Nanti kita review suaranya Interior Interior dalamnya Fitur-fitur seperti apa Kita lihat dulu Oke? Oke Gitu tuh Pak Ya Uh cakep Turun Hah? Ini dia Ada ceritanya Oke Boleh saya di ruang gemudi Pak? Silahkan Pak Nah ini dia Oke Guys Ini juga dari warna Dia Pemaduan Biru Sama Abu-abu Wah Gila Ini warna biru Emang ada Beberapa pilihan Atau Emang dia Karakternya biru Pak Wilson ini? Sepertinya ada beberapa pilihan Pak Oh gitu Tapi ciri khasnya Bentley ini Warnanya ini Oh gitu ya Yes Gila guys Nah untuk nyalain ini Dia bisa dari kuncinya Iya Bisa juga dari sini Pak Oh gitu Ini nyalain dulu? Ya boleh Kita nyalain gak sih? Nggak perlu kunci Pakai sini Oh gitu ya? Yes Di.. 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 Udah Sekarang udah ya? Udah Udah ya? Ah oke Sip Kayaknya ini buat saya Anjrit Tadi awalnya Gile men Mau denger suaranya? That's Bentley baby That's Bentley That's twin turbo Suaranya menggelegar banget Oke Ini banyak Kayaknya fitur-fitur yang kayaknya Gak semua mobil ada Pak Yes Ini apa nih Pak? Ini ada bose suspension atau apa nih? Iya Ini gini Pak Jadi semua fiturnya nanti diatur lewat sini Hmm Jadi ini bukan yang biasanya layak Cuma buat Apa? Tape, lagu, radio gitu ya Iya Jadi semua pengaturannya nanti lewat sini Pak Oke Nah Tapi ini karena mobil yang keluar tahun 2004 Sampai tahun 2010 Iya Jadi waktu itu masih ada audio TV Oh Dan ini juga ada phone Ini giliran teleponnya Pak Tidak 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 Mana Dan? Iya Niel Lagi mau ke pasar pakai Ben Hehehe Orang ada biasa Terima kasih Dene Gue lagi nge-review mobil nih Iya direkan Cakep Terima kasih ya Wah Teleponnya kayak begini guys Luar biasa Luar biasa Oh ini taruh lagi Ya Private Private headset only Ah, cakep Tadi tuh di sini Oh, teleponer, oke Keren Oke Oke Kemudian untuk Jadi di sini kita juga bisa melihat Ribatnya Oh Kalau misalnya dia kempes Oh, mau kurang angin dia bunyi Atau ada sign di sini Yes Oke Ini off apa artinya? Di sini off Soalnya kan beltannya dikasih Oh, jadi emang belum dikoneksi Belum dikoneksi Oke, yes Kemudian dari AtoC Navigasi Trip Nah di sini kalau Pengen tahu Mesin 6.000 cc Bagusnya seberapa Bisa dilihat di sini ya Pak Oh, bisa berapa liter nih Misalnya full tank Berapa kilo gitu ya Oh, dia bisa Dia bisa cek di sini Tapi untuk keperluan Misalnya mau jarang jauh Dia tahu nih Setelah sekian kilo Bensin gue habis Nah, jadi bisa diisi Jadi bisa diatur Di sini kelihatan Satu liter untuk 3 kilo aja loh Satu liter untuk 3 kilo guys Baik-baik ya Kak bisa bensin di jalan Satu kilo untuk Eh Satu kilo untuk 3 liter Anj** Tiga liter buat sekilo Nah, satu liter 3 kilo Pak Oh Untuk satu liter Hanya 3 kilo Yes Hmm Amap Oke, baiklah Oke Nah, kemudian ada bagian setup Di sini setup Nah, misalnya kalau kita mau ganti wiper depan ya Itu nggak bisa diangkat Pak Wiper ini Oh Jadi perlu masuk ke bagian setup Kalau di sini masuk ke bagian under-condition Pertama service Oh Nah, wiper change Iya Kalau mau ganti wiper Lalu gitu Nanti dia naik Baru bisa diganti Oh Kalau dia nggak naik Nggak bisa naik Pak Kalau kita biasa ganti mobil yang pinggiran itu Tetap patah Iya Oh, jadi kalau mau ganti wiper aja Mesti dipaksih dulu Iya, iya, iya Oke 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 Iya, iya, iya Nah Kemudian di sini juga bisa mengatur suspensi Hmm Jadi suspensi bisa diatur Seberapa comfort Atau Oh Dia bisa sport, bisa comfort Iya, iya Oke Kalau sport gimana Pak? Kalau sport dia kan agak lebih keras Oh Karena untuk kecepatan tinggi kan suspensi nggak boleh Oke, dia ada nempel ya Betul Oke Jadi Ya, bisa diatur Untuk sampai sport Atau yang untuk comfort Keren Kalau ini di putihin semua? Bisa juga Apa terjadi? Oh Oh ini bener-bener buat daily use lah Betul Oh iya, iya Oh Oh ini lebih tebal Ah Jadi Mungkin Untuk Supaya tampak di jalan kali Pak ya Untuk kecepatan tinggi Iya, iya, iya Wah, keren Nah Kemudian Ini ada untuk levelingnya Jadi Oh naik turun? Yes Oh hidrolik? Hidroliknya Oke, coba kita coba rendah Pak Cuma dia bisa cuma Dari normal ke tinggi Oke, coba tinggi Oh turun? Turun ya? Belakangnya kayaknya Nanti Terus bantuan Terus bantuan Ah Gitu 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 Nah, terus disini ada heaternya Untuk kursi Oh yang tadi Oh Jadi Bisa Ala-ala pijit-pijit gimana gitu Jadi kalau jalan jauh Biasanya kan jalan jauh Mau dianget Supaya nggak Ngepegel ya tulang ya Oke, oke Ya, jadi ada heater Terus yang terakhir ini Untuk sayapnya Pak Sayap? Sayap belakang Iya belakang Jadi kalau untuk kecepatan tinggi Dia secara otomatik Wingnya akan terbuka Oke Kecepatan kalau nggak salah 193 Oke Tapi kalau secara manual bisa Coba wingnya gimana ini? Oh 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 Yee-yee-yee Itu mungkin buat udara ya Tambah speed lagi ya mungkin ya Ya Oh I see Oke Eh, done Iya, iya, iya Oke, kurang lebih indikinya sih Ini sih Iya, keren banget ya Dan ini guys Kayak AC-nya pun bener-bener classy banget Dia bisa naik turun begini Bener-bener Ben-ler ini bener-bener menyimpan legacy klasiknya yang bener-bener disimpan banget AC-nya menurut bulet-bulet, simple, nggak banyak feature-feature yang bagaimana ya keren ini juga biasa lah, kalau ini standar semua tombol di sini, ada radiator, ya kan penasaran nih kalau ini udah wajib lah ya oh, ini turun ah, kalescoping-nya sudah wajib lah ya mobilnya iya, iya, tapi ini ini juga ada yang ini guys kalau mau semi-semi formula 1 wah, dia bisa manual di sini teteh-teteh wah pakai bronzis tadi rekan gue bersama Pak Wilson download dari Benley Continental GT wah, tadi feature sudah kasih tahu semua mesin juga sudah lihat, ya kan ban juga sudah lihat sekarang tinggal test drive oke, kalau mau test drive jangan lupa, bronzis like and subscribe hokan konilus channel, oke dan ketemu lagi di rekan-rekan selanjutnya, oke bye guys so, oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!